Kembali lagi bersama kami di Legia Finansia kali ini kita akan membahas tentang apa yang bisa kami temukan di laporan keuangan kota ketiga dari saham BBC atau Bank Sentral Asia Jadi disini laporan keuangannya ada disertai dengan gambar ya mungkin untuk gedung pertama Jadi ini agak cukup unik dibandingkan beberapa laporan keuangannya yang pernah kami baca atau pernah kami lihat Kita lihat disini ada disebutkan untuk presiden direkturnya Ada Pak Jajah Setiaan Maja kemudian ada untuk Direktur Bu Vera Evelyn Alamat kantor ada di Menara BJA Grand Indonesia MH Tamrin nomor 1 Jakarta Untuk alamat rumah ada Pak Jajah di Jamin Tuk Kencana Jaksel Kemudian Bu Vera itu ada di Teluk Gong Raya Pejagalan Pejaringan Jakarta Utara Nah ini yang satu presiden direktur dan yang satu lagi sebagai direktur Kemudian kita lihat nah ini kasnya Kasnya ini dalam bentuk rupiah ya tapi dalam bentuk jutaan Nah disini untuk kas yang tahun lalu itu kurang lebih sekitar 21 triliunan Wah cukup besar namun menurun sedikit di tahun ini menjadi 15 triliunan Kita lihat giro pada bank Indonesia sedikit menurun menjadi 101 triliunan Giro pada bank-bank lain nah agak meningkat menjadi 9 triliunan dari 4,7 triliunan Ini ada penempatan pada bank-bank Indonesia ada 13 triliunan Dari 31 triliunan ada wesetagi 5 triliunan Sedikit menurun ya dari 5,8 triliunan menjadi 5,2 triliunan Disini ada efe-efe yang dibeli dengan janji dijual kembali dan biasanya ini dalam jangka yang tidak terlalu lama ya Paling di bawah satu tahun ini ada 127 triliunan menurun dari tahun lalu kurang lebih sekitar 153 triliunan Lalu disini kita lihat ada kredit yang diberikan kepada pihak berrelasi agak sedikit cuma 8 triliunan saja dari kemarin 9 triliunan Lalu ada peningkatan pada pihak ketiga menjadi 705 triliunan meningkat dari 651 triliunan Ini untuk pihak ketiga ini kredit yang diberikan kepada pihak ketiga ini mengambil peningkatan cukup banyak ya Paling 50 triliunan ini Ini adalah juga pihutang Pihutang ada 9 triliunan dari 8 triliunan Ini adalah pihutang sewa pembiayaan jadi pihutangnya itu ada beberapa ya Lalu kita lihat aset tetap 25 triliunan meningkat dari 24 triliunan Aset tak berwujud itu agak sedikit paling 1 triliunan Dan jumlah aset total aset yaitu sekitar Nah ini sudah besar nih 1,381 triliun Nah jadi meningkat sedikit kurang lebih 30 atau 40 triliun Jadi ini sudah mencapai angka triliun untuk asetnya Di sini untuk diabilitas simpanan dari penasabat pihak berrelasi sekitar 2 triliunan Agak hampir sama Untuk pihak ketiga meningkat menjadi 1 Nah 1 kwadriliun juga ini 1,07 kwadriliun Meningkat dari 1,02 kwadriliun Jadi sudah agak besar nih angkanya Dana simpanan syariah 2,7 triliunan dari 2,8 triliunan Simpanan dari bambang lain Nah jadi ini karena bank BCA mungkin bank besar jadi bambang lain juga ikut simpan di bank ini Ada 8 triliunan sedikit meningkat dari tahun lalu kurang lebih sekitar 7,9 triliunan Utang asetasi Nah ada yang tahu gak asetasi itu kayak gimana Itu seperti perjanjian untuk Masihnya perjanjian untuk membayarkan wesel gitu Masihnya pada hari tertentu itu harus dibayar utangnya Ya seperti wesel gitu Nah ini kemudian ada jumlah liabilitas Wah udah 1,1 kwadriliun nih Dari tahun lalu 1,08 kwadriliun Jadi boleh dibilang ini jumlah liabilitas kalau bank ini bukan berarti buruk Ini artinya agak bagus nih Karena itu berarti uang dana yang disimpan di sana Ataupun yang lainnya itu Dalam jumlah yang sangat banyak Jadi itu bisa membantu untuk cash flow dan untuk bunganya Karena ini untuk bank ya beda dengan perusahaan biasa Ekuitas sedikit meningkat ya Dari 221 triliunan menjadi 235 triliunan Jadi liabilitas meningkat Ekuitas meningkat Wah ini sudah agak bagus Eh masih cukup bagus Sangat bagus mungkin Nah kita tahu bang beja Memang katanya itu wonderful company Memang ternyata wonderful company ya Pendapatan bunga Pendapatan bunga 64 triliunan Meningkat dari 51 triliunan Ini pendapatan bunga yang syariah Ini yang bunga ini meningkat Yang syariah meningkat sedikit saja Meningkat kembali seratusan miliaran Seratus miliaran gitu Untuk pendapatan bunga meningkat dengan paling 13 triliunan gitu Nah jadi agak besar ya pendapatan bunganya ini Kemudian ada beban bunga kurang lebih minus 8 triliunan Dari tahun lalu kurang lebih sekitar 5 triliunan Jadi agak meningkat Pendapatan bunga dan syariah Nah tahun lalu ada sekitar 45 triliunan Tapi sekarang sudah meningkat menjadi 55 triliunan Jadi angkanya itu terus meningkatnya 45 hingga ke 55 itu Kaling 20an persen Ya agak cukup banyak nih Beban penyulikan beban operasional Beban karyawan Beban karyawan dari 10 triliunan menjadi 12 triliunan Artinya ini mungkin gaji dan yang lain sebagainya Ini hebat dan lainnya Beban umum dan administrasi Meningkat dari 10 triliunan menjadi 12 triliunan Jumlah beban operasional paling kurang lebih 27 triliunan dari 23 triliunan Kemudian kita lihat ini ada laba sebelum pajak penghasilan Laba sebelum pajak penghasilan itu kurang lebih untuk tahun lalu sekitar 35 triliunan Lalu sekarang menjadi 45 triliunan Untuk laba bersihnya itu hampir kurang sama Tapi kita lihat saja yang di atribusnya kepada pemain Nah ini ada nih 36 triliunan untuk tahun ini Yang tahun lalu itu Kurang lebih sekitar hanya 28 triliunan Nah ini jadi kita bisa lihat Nah tadi kita ada mengatakan tentang quadriliun Jadi quadriliun itu artinya 1000 triliunnya Jadi yang belum pernah dengar itu 1 quadriliun sama dengan 1000 triliun 1 triliun sama dengan 1000 miliar Jadi triliun aja udah banyak Udah 1000 miliar apalagi quadriliun Ini ada arus kas dari aktivitas operasional Penerima pendapatan bunga dari syariah provisi dan komisi Meningkat ya dari 65 triliunan menjadi 79 triliunan Pendapatan operasional meningkat Dari 4 triliunan menjadi 4,3 triliunan Pendapatan dari transaksi valuta asing Walau ini valuta asing nih Oh agak minus ya Minus 61 miliaran dari 2 triliunan 2,9 triliunan tahun lalu Mungkin karena suku bunga lagi apa ya Suku bunga lagi sedang naik-naiknya gitu Jadi agak minus mungkin ya Kemudian ada tagihan akseptasi Kalau lebih 2,3 triliunan Tahun lalu itu minus 3,8 triliunan Wesa tagi ada 676 triliunan Dari tahun lalu kalau lebih 1,4 triliunan Nah ini ada efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali 26 triliunan Nah dapatnya nih Pada tahun lalu minus 21 triliunan Kemudian ini ada kredit yang diberikan Kalau lebih 55 triliunan Wah agak besar Pada tahun lalu cuma 42 triliunan Tapi ini terus bertumbuh ya Ini banknya ya Simpanan dari nasabah Agak meningkat Dari tahun lalu cuma 43 triliunan Sekarang menjadi 48 triliunan Jadi meningkat hal kurang lebih 5 triliunan Ada simpanan dari bank-bank lain juga Meningkat Pada tahun lalu ada minus 2,9 triliunan Sekarang menjadi 209 miliaran Lalu kita lihat dana shikra Nah ini untuk isi harinya ya Arus khas dari aktivitas investasi Nah mereka ada membeli efek-efek untuk tujuan investasi Kurang lebih 124 triliunan Wah angka yang cukup besar Pada tahun lalu cuma 116 triliunan Ada penjualan efek-efek untuk tujuan investasi Wah ini semua rata-rata untuk investasi Ya memang bank itu Kebanyakan itu putar uangnya itu Untuk investasi Atau enggak Dapat dari bunga Dapat dari obligasi Reksadana dan lain-lain Kita lihat ini ada Perolehan aset tetap Tahun lalu mereka keluar Cuma 1,5 triliunan Sekarang menjadi 2,8 triliunan Untuk pendapatan Untuk perolehan aset tetap Nah untuk hak guna itu Paling ratusan miliaran saja Lalu kita lihat Kas bersih dari aktivitas investasi Minus 45 triliunan Dari pada tahun lalu kurang lebih Minus 25 triliunan saja Artinya Minusnya itu bertambah banyak Jadi ini semakin bagus Artinya Semakin banyak uang yang diinvestasikan Ataupun diputar Jadi kami bisa dapat bunga Ini arus kas dari aktivitas pendanaan Penerimaan pinjaman yang diterima Ada 34 triliunan Dari 14 triliunan Jadi meningkat ya Meningkat Cukup banyak Cukup banyak Pembayaran pinjaman yang diterima Minus 35 triliunan Dari minus 14 triliunan saja Memang Sebuah angka yang sangat besar ya Kena ini Yang ini kita skip Jadi seperti biasa Bagi yang ini Nah ini kita lihat dulu ya Ini entitas anaknya Untuk bank BCA ini Ada apa saja nih Di entitas anak Mereka punya BPT BCA Finance Sahamnya hampir sama BCA Finance Limited Bagi bank BCA Syariah BCA Securitas juga miliknya Tapi hanya 90%an Tapi rata-rata sama Dari tahun lalu Dengan tahun ini Bank digital BCA Nah 100% 100% Central Capital Ventura Juga 100% 100% Ini PT BCA Finance Dan lain-lain Jadi kalau tiap salah BCA Finance ini Kayaknya dibidang untuk Leasing atau gimana Itu ya mungkin ya Kemudian ini Dewan Komisaris Dan Direksi Ini adalah disuka semua nih Presiden Komisarisnya siapa Komisarisnya siapa Komisarisnya siapa Komisaris independenya siapa Pestirinya siapa Warukil Presidinya siapa Ada juga Direkturnya Ini Presiden Komisaris Adalah Johan Emer C. D. Joso Komisaris adalah Tony Kusnadi Presiden Direktur Adalah Pak Jajah Setiaan Maja Untuk Direktur Ini banyak nih Tan Ho Hien Grudy Susanto Vera Eflim Harder Janto Frankie Dan lain-lain Jadi banyak sekali Bisa lihat disini Nah ini ada kedua audit tadi Jumlah karyawan Nah ini agak nih Jumlah karyawan Untuk tahun ini Kurang lebih sekitar 26.309 orang Wah ini agak banyak ya Padahal tahun lalu itu Hanya kurang lebih 25.179 Ini untuk seluruh Indonesia Jajah sudah mencapai puluhan ribu Itu kan untuk yang Untuk yang tetapnya aja Tapi kita kan belum tahu Seperti untuk yang lain-lain Nah Banyak diluar dari itu ya Jadi ini Pusahannya sudah sangat besar sekali Grup BCA Wow Ini kita skip Ini skip 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 Jadi bagi anda Yang ingin Membaca Lebih detail tentang laporan keuangan ini Bisa langsung Buka saja laporan keuangannya Dan baca Dan pelajari Jadi laporan keuangan itu Sangat penting Bisa dipelajari Nah ini disini ada Kas Kas dalam bentuk rupiah itu Ada sekitar 15 Eh 13 triliunan Dari tahun lalu Sekitar 20 triliunan Nah jadi agak Berkurang Agak berkurang sedikit Valuta asing ada Meningkat Dari 1 triliunan Menjadi 1,4 triliunan Itu dalam bentuk Valutasinya Tapi ini sudah termasuk Yang didapat ATM ya Sudah termasuk yang didapat ATM Yang didapat ATM itu Ada kurang lebih 7 triliunan 7,6 triliunan Dari tahun lalu 9,2 triliunan Dan di dalam ATM Dan di dalam ATM BCA Untuk kuartal ketiga Ada sekitar 7,6 triliunan Jadi bisa bayangkan Berapa banyak jumlah ATM Di seluruh Indonesia itu Uangnya di total Total semua Kalau lebih 7 triliunan Giro pada bank Indonesia Ada rupiah Kalau lebih 98 triliunan Sedikit menurun Mungkin menurun 1 hingga 2 triliunan Valuta asing Ada menurunnya Dari 3,9 triliunan Menjadi 3,2 triliunan Untuk yang ini Nah ini ada GWM nih Giro wajib minimum Nah Anda bisa lihat disini Persennya-persennya Gimana ya Setelah harian Secara rata-rata Nah ini bisa dilihat semua Penempatan Bank Indonesia Dan bank lain Untuk yang deposito Berjangka Nah ini agak Agak Lama ya 6-12 bulan Ini ada yang paling terlama Perni 417 miliaran Untuk yang rupiah itu Kemudian yang agak Yang paling lama 3-6 bulan itu Ada 95 miliaran Deposito juga Dalam bentuk rupiah Kemudian sisanya Ada call money Valuta asing Ada deposito berjangka Dan bentuk rupiah Dan ada dalam bentuk Valuta asing Sisanya itu Ada cash Dan lain-lainnya Kalau yang ini Untuk 2022 Beda Jadi mereka ada Yang di bank Indonesia juga Karena bank Indonesia itu Bank sentral Jadi bank umum itu Dia ada simpanan juga Kemudian ini ada Bank Indonesia dan call money Rupiah Valuta asing Deposito berjangka Ini bunganya Nah Jadi Anda bisa lihat Bunganya berapa Mungkin mau kalkulasikan Dengan bank lain Bisa dilihat juga Kemudian ini ada Aset dan liabilitas Keuangan yang diukur Melalui nilai wajar Melalui laba rugi Ini ada Sekuritas rupiah Bank Indonesia Tahun lalu Gak ada Sekarang ada 5,9 triunan Obligasi pemerintah Kemarin Cuma 1,4 triunan Sekarang menjadi 3,8 triunan Surah berharga bank Indonesia Kemarin Gak ada Sekarang menjadi 3,8 triunan T-Bone USA Nah USA ini Dari kemarin Gak ada Sekarang menjadi 1,1 triunan Penyataan saham Ada 380 miliaran Suku bunga Dari 92 miliaran Menjadi 281 miliaran Medium term notes Tahun lalu Gak ada Sekarang menjadi 250 miliaran Reksa dana Reksa dana kemarin Tau kecil saja Cuma 21 miliaran Sekarang menjadi 119 miliaran Meningkat mungkin Hampir 5 kali lipat Ada lain-lain juga Nah ini agak cukup banyak Kita misalnya ada Forward Swap Spot Ini Angkanya timpung meningkat Kecuali yang Swap Untuk yang Spot juga Meningkat Ini ada Pihak berrelasi Ada pihak ketiga Untuk penyataan Saham Tayihan Dan Utang Akseptasi Ini adalah Rupiah Nasabah Nonbank Agak meningkat Dari 3,6 triunan Menjadi 4,6 triunan Bank lain-lain Dari 272 miliar Menjadi 300 miliaran Dikurangi Cadang kerugian Dalam penurunan Nah ini bisa Dilihat semua Angkanya Nah ini adalah Valuta asing Nasabah Nonbank Bank-bank lain Dikurangi Cadang kerugian Nah ini Semuanya Ada Ada juga Jumlah Tagih Asetasi Jadi ini Mereka selalu Ada bagi Untuk yang Bank itu Ataupun Beberapa Perusennya Menggunakan Dua mata Uang asing Ada dalam Bentuk Rupiah Dan ada Dalam Bentuk Dolar Jadi mereka Dabai Bagi Nah ini Jumlah Utang Akseptasi Nah sudah Menurun Kemarin Pelubaya 9,6 triunan Sekarang Hanya Menjadi 6,6 triunan Wah ini Sudah cukup Menurun Perubahan Cadang Kerugian Ini Oke Skip Kita Lihat Ini Wsatagi Ada juga Disebutkan Ini bisa Dilihat Semua 9 miliaran Dan lain-lain Ini Yang ini Skip ya FFN Dibeli Dengan tujuan Dijual kembali Ada obligasi Pemerintah Transaksi Dengan bank-bank Lain Jadi Banyak Dini Di sini Jadi Dapat Keuangan Itu Bisa Dilihat Banyak Sekali Informasi Yang Bisa Ditemukan Cuma Misalnya Kalau Tidak Mau Ambil Pusing Mau Tahu Yang Penting Bisa Langsung Lihat Dari Channel Kami Di Regia Finansial Juga Jadi Kami Biasanya Ada Bahas Bahas Dan Kami Lihat Apakah Ada Hal Yang Bisa Kami Temukan Di Lampung Keuang Jangan Sampai Kita Membeli Kucing Dalam Karung Itu Seperti Pak Lok Yang Bilang Disini Ada Obligasi Pemerintah 22 September Sampai 18 Agustus Nah Ini Rugi Surah Pembendaharan Negara 31 Maret 2023 Sampai Agustus 2024 Ini Pendapatan Bunga Yang Belum Diakui Ini Rata Rata Rugi Karena Itu Mengapa Karena Dia Belum Jatuh Tempo Terkadang Memang Bisa Naik Turun Seperti Obligasi Dan Jadi Itu Bukan Berarti Sudah Pasti Rugi Itu Belum Jatuh Tempo Kalau Sudah Jatuh Tempo Bahwa Kita Bisa Tahu Karena Biasanya Itu Meng Boleh Dibilang Agak Tetap Ini Ada Perubahan Cadangan Manager Meng Berkeyakinan Bahwa Satu Cadangan Kerugian Cukup Untuk Menutupi Kerugian Yang Mungkin Timbul Akibat Tidak Tertaginya FFF Yang Dibelik Dengan Janji Dijual Kembali Jadi Disini Ada Dijelaskan Semua Semua FFF Dibelik Dengan Janji Dijual Kembali Pada 30 September Dan 31 December Dalam Bentuk Mata Uang Rupiah Jadi Semua Rata Rupiah Ini Rata Suku Bunganya Untuk Yang Tahun Ini Ada 6% Nah Kita Bisa Dihat Memang Sudah Meningkat 6% Dari 3% Tahun Lalu Kredit Yang Diberikan Kepada Pihak Relasi Modal Kerja Modal Kerja Agak Berkurang Tahun Lalu 2,2 Triliunan Sekarang Menjadi 1,8 Triliunan Kemudian Ada Yang Untuk Investasi Wah Ini Kredit Untuk Investasi Menurun Juga Dari 7 Triliunan Menjadi 6,4 Triliunan Konsumsi Menurun Juga Dari 13 Triliunan Menjadi 9 Triliunan Untuk Yang Pihak Ketiga Pihak Berrelasi Sekarang Pihak Ketiga Untuk Modal Kerja Wow Ini Meningkat Agak Tidak Terlalu Banyak 297 Triliunan Menjadi 320 Triliunan Memang Angkanya Banyak Tapi Persennya Tidak Terlalu Besar Investasi 200 Triliunan Menjadi 218 Triliunan Konsumsi 224 Triliunan Menjadi 136 Triliunan Jadi Paling Banyak Mereka Kasih Untuk Modal Kerja Katu Kredit 14 Triliunan Sedikit Meningkat Saja Pinjaman Karyawan Sampai 3,1 Triliunan Angka Yang sangat Besar Bahkan Untuk Tanpa Ini Ada Perusahaan Yang Sangat Besar Karena Bahkan Untuk Pinjaman Untuk Karyawannya Saja Sudah Sampai Triliunan 3 Triliunan Untuk Seluruh Indonesia Nah Ini Kita Bisa Lihat Untuk Sektor Sektor Mana Yang Ini Utang Ini Agak Macet Paling Macet Itu Ada Di Manufaktur Paling 3 Triliunan Ada Manufaktur 3 Triliunan Yang Yang kedua Ada Perdagangan Restoran Dan Hotel Ada 2 Triliunan Yang Paling Enak Ini Yang Paling Gak Macet Ini Ada Pertambangan Wah Artinya Bisnis Pertambangan Tampangan Baik Baik Saja Wow Berarti Bisnis Pertambangan Itu Bagus Ya Karena Ini Macet Sedikit Tampangnya Kemudian Yang Kedua Itu Listrik Gas Dan Air Wah Ini Bisnis Tampangnya Cukup Bagus Karena Macet Itu Lebih Sedikit Pengangkutan Dan Pergudangan Macet Nya Sedikit Paling 18 Miliaran Jadi Yang Paling Macet Itu Manufaktur Sampai Itu Agak Tertekan Saat Ini Yang Valutasing Ini Ada Juga Dikasih Lihat Juga Semua Bisa Lihat Berdasarkan Jangka Waktu Kredit Dan Jangka Waktu Lebih Dari 5 Tahun Ada 306 Triunan Meningkat Dari 266 Triunan Wah Ini Cukup Besar Memang Cukup Besar Untuk Yang Rupiah Valutasing Untuk Yang 5 Tahun Ada 16 Triunan Menurung Menurung 15 Triunan Mengapa Yang Kami Lihat Yang Di Atas 5 Tahun Karena Ini Kita Lihat Ini Sudah Dalam Jangka Panjang Dalam Jangka Panjang Kalau Kita Kasih Kredit Kalau Misalnya Mereka Macet Agak Berbahaya Karena Selain Mengganggu Kasih Itu Juga Mengganggu Yang Berkesinambungan Karena Industri Ini Boleh Dibilang Saling Berkaitan Jadi Perlu Hati-hati Dalam Mengambil Keputusan Nah Ini Disebutkan Semua Lancar Dan Perhatian Khusus Dan Kalau Yang Skip Kredit Kredit Diberikan 749 Triunan Dari Tahun Lalu 695 Triunan Saja Pertama Pembiayaan Konsumen Nah Pembiayaan Dibiaya Entitas Anak Sendiri Hampir Sama 6,9 Triunan Biagen Pembiayanya Dibiaya Pihak Brelasi Tanpa Tanggung Renteng Wow Without Resources 9 Triunan Dari Kemarin 7 Triunan Kemudian Pendapatan Pembiayaan Konsumen Yang Belum Diakui Minus 5,7 Triunan Dari Tahun Lalu Minus 4,7 Triunan Tapi Totalnya Ini Agak Meningkat Dari 8 Triunan Menjadi 9 Triunan Lalu Kita Lihat Yang Ini Yang Ini Kita Skip FFN Untuk 7 Investasi Kita Bisa Lihat Ini Yang Mereka Beli Apa Ada Obligasi Pemerintah Ada Rekapitalisasi Ada Non Rekapitalisasi Ada Suku Ada Obligasi Kooperasi Medium Term Not Sekuritas Bank Indonesia Kemudian Ada Suku Bunga Bank Indonesia Suku Ini Penyertaan Direksadana Jadi Semuanya Ada Disebutkan Semua Bisa Dilihat Ini Yang Fauto Asing Tadi Kan Yang Rupiah Jadi Ini Yang Fauto Asing Jumlah FFV Untuk 7 Investasi Nah Ini Semua Ada Disebutkan Semua Jumlahnya Kalau Yang Yang 2022 Nah Ini Ada Nama Daira Sadananya Cukup Banyak Ada Reksadana Bahana Dana Liquid Reksadana Bahana Mesh Reksadana Bahana Revolving Ada Dana Kas Gibar Reksadana BNI Ada Giba Dana Liquid Majoris Pendapatan Suku Invest Suku Invest Sarendra Sarenda Money Market Fund Sarenda 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 Pendapatan Tentap Premium Ini Ada Cukup Banyak Disini Reksadananya Jadi Bisa Dilihat Ini Untuk Jumlah Unit Yang Saat Ini Dengan Yang Tahun Lalu Berkurang Ataukah Bertambah Mereka Ini Cepat Mengambil Keputusan Ada Yang Dijual Ada Dibeli Jadi Kalau Presiden Direkturnya Kalau Tidak Pintar Ini Agak Sangat Susah Untung Sama Pak Seti Maja Ini Kemudian Ada Pihak Berrelasi Pihak Ketiga Ini Jenis Usaha Nah Ini Tampaknya Mereka Ada Investasi Di Bank Ini Tadi Kita Lihat Ya Jumlah Investasi Dalam Saham 565 Miliaran Dari 558 Miliaran Jadi Agara Meningkat Ada Bank PTPN Nah Mereka Punya Satu Persenan Bank HSBC Satu Persenan Ada Bank DBS Satu Persenan PT Digital Automatif Indonesia Di bidang Marketplace Kurang Lebih 20 Persenan Wah Ini Berita yang Bagus Berarti Mereka Ada Investasi Bank BTPN Bank HSBC Tapi Bank HSBC Kami Suka Dari Logonya Warnanya Makanya Keren Untuk Bank HSBC Tapi Memang Sudah Internasional Untuk Yang Di Asia Nama Nama Perusahaan Nah Ini Ada Dijelaskan Semua Jadi Banyak Sekali Informasi Yang Bisa Kita Lihat Di Laporan Keuangan Ini Pagi Ini Kan Perusahaan Besar Bank Besar Salah Satu Bank Terbesar Di Indonesia Ini Masih Bank BCA Apalagi Kalau Asetnya Yang Paling Banyak Bank Mandiri Lalu Lagi Yang Bank Mandiri Tapi Masih Sama Masih Sekitar 1 Quadrillion Ini Kita Lihat Balik Nah Ini Ada Pemerintah Indonesia Investasinya Ini Ada PT Bank Bank Memet Ada PT Adir Eh Bukan Bukan Ini Yang Sertifikasi Peringkatnya Untuk Peringkat Ini Mereka Ada Kasih PT Asal Sedaya Finals A3 Ada AAA Ada BBB Tapi Ini Yang Menarik Ini Yang Untuk Pemerintah Indonesia Untuk Farsi Fitch Rating Agency Itu B3 Iwanya BBB Artinya Lebih Kecil Daripada Pemerintah Amerika Serikat Sebesar AAA Jadi AAA Dan BBB Jadi Masih Amerika Serikat Lebih Bagus Ini FEDERAL Indonesia Sinamas Agro Suriata Tamaris Hindro Ada Tipon Ada Dharma Satya Nusantara Data DPNS Saham Kami Ada Pegang Memang Sudacon Tapi Kami Masih Hold Ini Ada PT Adira Dinamika Multifinance PT Asrasudaya Ada Bank Sembi Niaga Ada Bank Negara Indonesia Bank Sulut Go Bank Tabungan Indonesia Bank Barito Pacific Jadi Untuk Anda Yang Misalnya Belum Tahu Untuk Yang Sertifikasi Ini Anda Bisa Lihat Dari Sini Juga Ada Beberapa Saham Yang Anda Ditampilkan Untuk Sertifikasinya Untuk Bagi Pelindo Ada Flix Ada Yang Versi Pevindo Ada Yang Versi Flix Bukan Pelindo Tapi Pevindo Pelindo Itu Yang Pelabuhan Pelayaran Itu Ya Ini Nah Ini Banyak Sekali Biaya Dibayar Di Muka Sewa Dibayar Di Muka Ada Aset Tetap Aset Tetap Tanah Penambahan 22 Miliaran Tapi Ada Reklasifikasi Lagi Jadi Bertambah Bangunan Ada 10 Miliaran Reklasifikasi Lagi 51 Miliaran Jadi Bertambah Ini Nah Ini Ada Tawanan Bangunan Dan Ada Revaluasi Aset Tanah Jadi Banyak Sekali Tapi Ini Lapa Keuangan Ini Cukup Panjang Nih Karena Perubat Saham Besar Aset Lain Lain Ada Piltan Transaksi Asuransi 693 Miliaran Dari 400 Miliaran Piltan Transaksi Nasabah 272 Miliaran Dari 219 Miliaran Wessel Yang Belum Di Aksep Ada 45 Miliaran Dari 0 Nah Tahun Lalu 0 Angunan Yang Diambil Beli Bersih Nah Ini Salud Tidak Ini Ada Valutasi Intai Rupiah Sekarang Valutasi Anda Penapa Bukan Yang Masih Akan Diterima Dan Lain Lain Ini Ada Dijelaskan Semua Simpanan Dari Nasabah Dan Bank Lain Kalau Kita Lihat Dari Sini Tampai Kita Bisa Ambil Kesimpulannya Untuk Yang Tabungan Lebih Banyak Ada Taruh Di Tahapan Tabungan Tahapan 455 Triliun Wah Luar Biasa Angkanya Dari Tahun Lalu 451 Triliun Tampai Masih Semakin Banyak Duit Yang Taruh Disini Untuk Tabungan Tahapan Tabungan Yang Paling Diminati Yang Kedua Ada Tabungan Ekspresi Kurang Lebih 26 Triliun Eh 25 Triliun Pada Tahun Lalu Cuma Sekitar 21 Triliun Kemudian Ada Tapres Ada Tabungan Ku Dan Nenek Ada Tahapan Berjangka Simpanan Pelajar Paling Sikit Karena Mungkin Simpanan Pelajar Setau Kami Dulu Kebanyakan Bank BRI Kalau Enggak Bank BNI Untuk Yang Pelajar Kebanyakan Kami Lihat Pelajar Kebanyakan Taruh Disana Mungkin Yang Bank BCA Itu Lebih Kebanyakan Orang Yang Sudah Punya Penghasilan Sendiri Punya Pekerja Sendiri Ataupun Sudah Dewasa Punya Bisnis Dan Nenek Nah Ini Ada BCA Dolar Juga Cata Matuasinya Ada 17 Juta Deposito Berjangka Wah Ini Pihak Ketiga Pembang Kemarin Tahun Lalu Cuma 167 Triliunan Menjadi 196 Triliunan Angkanya Meningkat Cukup Besar Untuk Yang Deposito Yang Dari Pihak Ketiga Nah Ini Bisa Dia Semuanya Bunganya Dan Satu Bulan Tiga Bulan Deposito Berjangka Berlangsung Waktu Kemayakan Orang Lebih Suka Satu Bulan 121 Triliunan Agar Menurun Dari 126 Mengapa Lebih Banyak Orang Yang Lebih Suka Yang Satu Bulan Karena Kebanyakan Orang Itu Ingin Cash Wall Jadi Bisa Disimpan Bentar Lagi Sudah Bisa Ditarik Gak 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 Macet Karena Itu Agak Menguntung Kanya Dimana Kita Ketika Ada Sesuatu Yang Urgent Kita Bisa Tarik Kemudian Kita Lihat Yang Pajak Yang Pajak Kita Skip Ini Tambah Nah Ini Disini Oke Ini Skip Kita Lihat Nah Ini Agak Panjang Pelongkong Namanya Pusang Besar Ini Pemegang Saham Pemegang Saham Dari Bank BCA Paling Besar Itu Dipegang Oleh Ini PT Dwi Muria Investama Andalan Nah Mereka Ada pegang Sekitar 54% 54% Jumlah Yang Cukup Besar Kemudian Untuk Komisar Risa Sendiri Cuma Sekitar 0,09% Untuk Komisar Risa Untuk Yang Ada Pak Tony Kusnadi 0,01% Kemudian Yang Paling Ketiga Ini Ada Direkturnya Presiden Direktur Yaitu Pak Jajah Setiaan Maja Kurang Lagi 0,03% Kalau Tidak Salam Ada Jual Baru Baru Ini Yang Kita Lihat Oh Tidak Benar Tahun Lalu Dia Masih Ada Kepemilikan Sekitar 0,04% Kemudian Tahun Ini Sekitar 0,03% Untuk Untuk Kepemilikan Salam Dari Pak Setiaan Maja Pendapatan Bunga Pendapatan Bunga Ada Kredi Yang Diberikan 39 Dari 33 Dari Jadi Ini Agak Meningkat Untuk Kredi Yang Diberikan Pendapatan Bunga Untuk Dari Pendapatan Patabang Indonesia Agak Menurun 1 Dari 979 Miliaran WS Tagi Juga Agak Meningkat Dari 261 Milihan Dari 291 Miliaran Tapi Overall Totalnya Masih Meningkat 64 Dari 54 Dari Masih Oke 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 Simpanan Dari Nasabah Beban Bunga 6 Triunan 6,8 Triunan Meningkat Dari 4 Triunan Wah Ini Agak Cukup Besar Untuk Simpanan Dari Nasabah Ini Beban Bunganya Jangan Salah Ini Bukan Simpanan Tapi Beban Bunganya Mereka Berbayar 6,8 Triunan Untuk Bunga Dari Simpanan Kita Untuk Bunga Dari Tabungan Kita Jumlah Sudah Sangat Besar Tahun Suku Bunga Bertambah Jadi Ya Bertambah Pendapatan Provisi Dan Komisi Atas Simpanan Daya Nasabah 3,7 Triunan Hampir Sama Kredit Ini Berikan Meningkat Juga Dari 1,5 Triunan Menjadi 2,1 Triunan Penyelesaian Pembayaran 21,8 Triunan Menjadi 2,20 2,2 Triunan Kredit Menurun Dari 1,6 Menjadi 980 Miliaran Yang Jual Kredit Agak Susah Karena Kita Terkadang Kita Pergi Ke Bank Kita Menemukan Orang Menawarkan Kredit Kredit Dari Bank Itu Kan Ada Staff Bumbang Karyawan Gaji Gaji 6,6 Triunan Meningkat Dari 5,8 Triunan Masih Oke Kesejahteraan Kompensasinya Meningkat Banyak 3,6 Triunan Dari 4,4 Triunan Ini Meningkat 4,4 Triunan Karena Setelah Kami Di Bicara Itu Ada Dapat Biaya Oke Untuk Cewek Entah Masuk Ke Biaya Yang Ini Atau Biaya Gaji Keren Tau Kemudian Ada Bebat Umum Dan Administrasi Keperluan Kantor 3,9 Triunan Meningkat Dari 3,4 Triunan Penyusutan 2,2 Triunan Meningkat Dari 1,6 Triunan Kemudian Ada Komunikasi Meningkat Dari 1,1 Triunan 1,7 Triunan Sewa Menurun Jadi Banyak Yang Bisa Kita Lihat Di Bema Umum Dan Administrasi Kemudian Kita Lihat Kalau Yang Ini Kita Skip Kita Cari Informasi Menarik Lainnya Ini Vautasing Nah Ini Jumlah Untuk Vautasinya Ada USD AUD Ada SGD AUD Itu Australia Dollar Pound Sterling Ada Yen Dan Lain Lain Ini Kita Skip Rata Rata Untuk Yang Bank Itu Dia Ada Simpan Banyak Jumlah Mata Uang Asing Karena Terkadang Untuk Petukaran Dan Lain Lain Mereka Kan Bisa Jadi Apa Itu Untuk Tempat Petukaran Uang Money Changer Nah Money Changer Hampir Sama Nah Ini Disini Ini Ada Yang Unik Kita Lihat Ini Dari Provinsi Ataupun Pulau Mana Yang Paling Banyak Simpanannya Ataupun Paling Banyak Penghasilannya Ini Dari Mana Kita Lihat Kalau Dari Sini Masih Di Pulau Jawa Pulau Jawa Itu Bakal Untuk Pendapatan Bunga Nasir Ria Itu Menghasilkan Sekitar 58 Triliunan Itu Sangat Besar Itu Sangat Berbeda Dengan Yang Kedua Dari Sumatera Pulau Sumatera Sekitar 2,9 Triliunan Sudah Berbeda Sangat Jauh Artinya Pulau Jawa Ini Banyak Orang Kaya Mungkin Karena Pusat Industri Kemudian Ada Sumatera Yang Kedua Ketiga Ditempati Oleh Indonesia Bagi Timur Mungkin Untuk Yang Sulawesi Hingga Ke Bali Dan Papua Dan Irian Jaya Ini Ada 1,6 Triliunan Jadi Yang Satu Itu Di Jawa Lalu Sumatera Ada Sulawesi Papua Kemudian Ada Yang Terakhir Ternyata Itu Kalimantan Agak Terakhir Untuk Yang Di Indonesia Kemudian Yang Di Jawa Ini Paling Tinggi Tapi Yang Di Jawa 58 Triliunan Sudah Sangat Beda Jauh Dengan Yang Di Sumatera Cuman 2,9 Triliunan Jadi Apakah Ini Sebenarnya Pertanyaannya Apakah Yang Orang Di Sumatera Lebih Suka Taruh Langsung Investasi Langsung Lepas Simpan Di Bank Ataukah Memang Mereka Uangnya Itu Lebih Sedikit Tapi Itu Agak Wajar Karena Ibu Kota Itu Di Jawa Tapi Untuk Kedepannya Misalnya Khusus Kalau Sudah Di Kalimantan Kita Akan Lihat Apakah Ada Perubahan Posisi Ini Ada Ditampilkan Simpanan Dari Nasabah Bahkan Untuk Yang Jawa Mencapai 907 Triliunan Wah Angka Yang Sangat Besar Nah Kita Lihat Dari Simpan Dari Nasabah Yang Kedua Ada Di Pulau Sumatra 90 Triliunan Bahkan Beda Hingga 100 Eh 10 Kalipat Nih 10 Kalipat Sangat Beda Jauh Tapi Masih Oke Sumatra Ayuk Untuk Anda Yang Menjadi Masyarakat Dari Pulau Sumatra Ayuk Terus Bertumbuh Dan Untuk Pulau Pulau Seperti Kalimantan Sulawesi Bali Papua Dan Sebagainya Ayuk Terus Bertumbuh Jadi Jangan Biarkan Jawa Menguasai Yang Peringkat Pertama Agak Jauh Jangan Sampai Terlalu Beda Jauh Karena Kita Lebih Bagus Itu Pemeratan Ekonomi Jadi Untuk Setiap Pulau Itu Uang Jumlah Uang Yang Beredar Hampir Sama Agak Cukup Bagus Kalau Menurut Kami Ini Ada Dana Pensiun Pihak Relasi Ini Bisa Dilihat Pemegang Sama Tak Disini Ada PT Duit Multi Investama Andalan Sebagai Pemegang Saham Sifat Transaksi Simpanan Nasabah Dan Dana Pensiun BCA Ada Konsorsium Apa Ini Konsorsium Ada PT Alonetwork PT Andil Bangun Sekawan PT Angkasa Komunikasi Global Utama Ada PT Atakarya Atakcipta Ini Banyak Ini Nah Ini Ada PT Kudos Dan Lain Ini Agak Cukup Banyak Jadi Bagi Yang Ingin Tahu Untuk Yang Ini Bisa Lihat Ada Pongkongan Ada Solusi Sentra Niaga Solusi Tuna Supramas Mandiri PT Tirati Lestari PT Ferver Dan Lain Lain Yang Ini Kita Skip Karena Sudah Ada Kayak Di Awal Nah Ini Ulang Ulang Saja Ini Sudah Lebih Kerangkuman Tampak Sudah Mau Selesai Pongkongnya Oh Sudah Selesai Baiklah Itu Saja Dari Kami Sekian Terima Kasih Sam Investasi Pongkong 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 Terima kasih.